Untuk mempermudah dan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Pemerintah Kabupaten Landak akan membangun sebuah rumah sakit pertama di Kecamatan Mampawahulu Tepatnya di Desa Tunang Bupaten Landak Karolin Margret Natasa kala melakukan kunjungan kerja ke Mampawahulu Rabu kemarin Turut menyempatkan diri meninjau lokasi pembangunan rumah sakit itu Menurut Karolin dengan wilayah Kabupaten Landak yang begitu luas Maka jarak tempuh yang begitu jauh untuk berobat ke RSUD Landak di Ngabang tentu membuat masyarakat repot Karena itu ia pun memohon doa dan dukungan semua pihak termasuk masyarakat dalam pembangunan rumah sakit ini Agar pelayanan kesehatan di Kabupaten Landak bisa semakin baik Saya pada hari ini berkunjung di Kecamatan Mampawahulu Prioritas adalah mengecek proses vaksinasi yang saat ini sedang berlangsung Di puskesmas saat ini melayani vaksinasi setiap hari pada jam kerja Jadi masyarakat silakan datang pada hari kerja jam kerja di puskesmas dan kita akan melayani vaksinasi Kemudian yang kedua mengecek mengenai lokasi rumah sakit Pratama yang akan dibangun di Kecamatan Mampawahulu Bertempat di Desa Tunang Mohon doanya agar pelayanan kesehatan di Kabupaten Landak itu bisa semakin baik Akan ada rumah sakit Pratama di Mampawahulu Selain meninjau lokasi pembangunan rumah sakit baru Bupati Landak Karolin Margaret Natasa dalam kunjungan kerja ke Kecamatan Mampawahulu ini Juga melakukan pengecekan pelaksanaan pelayanan vaksinasi COVID-19 di puskesmas karangan Dan mengecek pelayanan pembuatan administrasi kependudukan di kantor camat Mampawahulu Dari Landak, Deki memberi tekan Juga melakukan pengecekan pelayanan